hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tentunya kembali pada channel Alibi Adara untuk akhir-akhir ini ya teman-temannya kita sudah beberapa hari ini kita bisa mengupload di sini masih repot banget ya intinya hidup bermasyarakat ya teman-teman ya saya sudah hampir satu minggu ini tidak mengupload video ya teman-teman nah ini ada komentar dari Mas Ketut Ketut Samir Ketut Ketut itu kata ini teman-teman nama dari orang Bali yang namanya di sini ada Mbak kita itu orang Bali juga itu salam dari mana Mbak ini dari Lampung ya Mbak tapi orang Bali ini ini Mbak 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 Lueng yang sering pengambilan ambas tahu di sini dari dulu teman-teman langgan kita iya ya Nah di sini ada Mas Amir yang berkomentar Mas setelah metode penggilingan yang lebih bagusnya itu langsung metode perbusan apa kita diamkan sejenak atau kita diamkan terlebih dahulu teman-teman Oke dari sini nanti kita langsung akan simak ke videonya teman-teman hai oke bisa lebih lanjut yang mau mengecek video di channel aliviadara ini menelusuri tentang membahasan tahu sampai tinggal klik aja di posisi YouTube teman-teman ya seperti ini tombol pencarian ketik aja aliviadara ya aliviadara nah disini dia akan menongol seperti ini teman-teman ya jadi ini channel aliviadara disini terterang dan disini sudah banyak sekali untuk videonya 314 video ya teman-temannya dan untuk yang lebih ingin lanjut video aliviadara ini sampai tinggal ketik aja di profilnya dan digeser ke ini posisi beranda ya teman-temannya kita ketik di video ini teman-teman nah disini saya lihat seberapa banyak dan cara-cara yang lainnya juga untuk di pengajian tahu ini teman-teman sampai tinggal klik aja dan dari sini langsung aja jangan lupa di subscribe teman-teman agar sampai tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi terbaru setiap aliviadara ini mengupload video yang terbaru oke teman-teman kita langsung simak aja disini ya ini sudah selesai itu Mas Alim ya tadi kan ketut samir nah ini kalau ini Mas Alim enggak ada ketutnya ya nah disini tadi kan membahas metode perebusan atau penggilingan masuk ke perebusan teman-teman nah yang lebih baik ya yang lebih baik atau lebih bagus dan yang terbaik itu memang disini enggak ada contohnya ya karena sudah selesai disaat selesai kita metode penggilingan nih sesudah metode penggilingan ya sesudah metode penggilingan yang lebih baik itu sebaiknya kita harus metode dalam perebusan teman-teman jangan terlalu lama untuk di inapkan di inapkan setelah penggilingan teman-teman ya karena setelah penggilingan itu kedelai sehingga menjadi bubur ya sebelum memasuki metode perebusan itu lebih cenderung mengembang teman-teman disini lebih cepat untuk mengembang saripati kedelai itu ya teman-teman ya sehingga kalau kita diamkan yang sangat lama itu bisa mengakibatkan fatal teman-teman karena dia sudah mengembang terlebih dahulu ya teman-teman ya nah dan itu juga akan mengapa dampaknya nanti dampaknya nanti untuk ditahu itu biasanya dia mengeluarkan sejenis lendir teman-teman kalau memang sudah terlalu lama teman-teman ya biasanya kan banyak tuh kalau buat tahu kopong itu sering terjadi disitu teman-teman kok tahu saya proses pembuatannya sama cara pencokaannya sama akan tetapi di waktu penggoreng atau kopong itu susah sekali untuk mengembang teman-teman itu kemenangan besar terlalu lama disini karena mengapa disini dia sudah melalui pengembangan terlebih dahulu teman-teman sehingga di waktu perebusan ya di waktu perebusan memasuki meter pencokaan itu untuk mengembangnya itu dia sudah habis teman-teman ya intinya biasanya jangan terlalu lama disini ya yang lebih bagus itu langsung ya tapi kalau untuk masih pertama itu kan biasanya pembuatannya kan agak lambat ya misal takaran sampai itu 5-6 kg yaitu bermasak 5-6 kg itu sampai penggilingan memakailah kalau proses pertama itu kan biasanya kalau kita cuma menggiling satu atau dua itu kelihatannya masih sangat cepat ya itu ukurannya 5 atau 6 itulah kalau masih pertama karena juga kita masih belum paham tapi kalau sudah paham ya bisa memakai 6-8 kalau sudah lincah ya 10-12 itu bisa teman-teman intinya mengatur kecepatan ya disini jangan terlalu meninggal lama-lama ya misalnya penggilingan dalam sistem masa apa permasak itu ya bisa satu atau dua tiga satu satu dua lah intinya sama yang direbus jadi metode penggilingan kita menggilingan pertama kita metode perebusan misal memakai satu ya ini kan memakai dua hanya satu penggilingan pertama kita masuk disini tetap menggiling ya tetap menggiling nah disini nanti nanti kan kita menunggu sana mendidih ya disana sudah mendidih kiranya sudah mendidih kita disini masih ada satu teman-teman disana mulai pengangkatan ya sudah mulai pengangkatan ini dimasukkan ini kan masih lanjut terus masih lanjut penggilingan mungkin disini dia mulai meninggal meninggal bubur yang sudah digiling teman-teman ini minimal dua aja lah kalau kalau ingin cari amanya ya dua atau tiga jadi lima masakan itu kalau masih pertama itu bisa berhenti dahulu karena kalau terlalu lama disini misalnya penggilingan sudah menjadi bubur kok di diamkan disini selama satu sampai dua jam yang dua jam itu nantinya bisa fatal teman-teman ya bisa fatal nanti biasanya disitu di waktu perebusan dan kelihatannya di metode penyaringan biasanya penyaringannya sudah mulai susah karena dia sudah mengeluarkan lendir atau kembang tahu ya teman-teman kembang tahunya itu itu sudah mengelendir dan di pencukaannya itu dia enggak mau menggumpal jadi sistem tahu hancur ya setelah pencukaan dan di waktu pengepresan tahu itu tidak mau kenyal teman-teman ujung-ujungnya di penggorengan tahus air mudah hitam atau juga mudah patah teman-teman untuk Mas Amir Alim disini semoga video ini bisa saya membantu dan bermanfaat saya alifadara pamit undur diri saya iriwabillati belidaya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi Mas ketut ketut salim ketutut samir ketut salik samir ya ketut salim ini dari Lampung ini Mbah kakek kakek ini asli namanya siapa Mbah nyoman sunarto salam dari Lampung katanya ini biasanya pengambilan ampas untuk ini mah untuk kasih makan sapi B1 ya Mbah B1 atau B2 sih B2 B2 itu B2 mungkin dari sini ya jangan lupa di like comment dan subscribe tentunya bila perlu di share agar channel ini mudah berkembang teman-teman kami pun lebih semangat untuk membuat konten-konten yang selanjutnya teman-teman selamat menikmati